Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel, bagi kita sama Raysha. Hari ini kita mau review lagi satu stories dari Oto Project untuk mobil Ray-Z ataupun Rocky. Nah di depan Raysha ini udah ada panel inner handle untuk mobil Ray-Z atau Rocky. Dan ini kotakannya ada di gagang pintu bagian dalam si mobilnya. Langsung aja tanpa mamanya kita lihat review-nya seperti apa dan detailnya seperti apa. Langsung aja kita unboxing, ini udah dilindungi sama plastik jadi aman banget. Jadi gak bakal lecer-lecer, gak bakal pecah barangnya. Dan ini dia itu datang dalam satu set sahabat Oto, jadi ada 4 pieces. Dua di bagian depan dan juga dua di bagian belakang. Dan ini ada part kecilnya, nanti Raysha akan kasih lihat ini untuk apa. Kita buka dulu satu-satu supaya kita bisa ngeliat detailnya seperti apa. Nah ini udah Raysha keluarin dari plastiknya, jadi seperti Raysha tadi infokan, kalau misalnya itu hadir dalam 4 piece dan juga ada 2 piece bagian kecilnya. Ini Raysha start dari bagian belakangnya dulu. Nah ini tuh yang tertutup seperti ini, ini bagian belakang ini sahabat tuh. Jadi ada yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Dan juga untuk bagian depannya itu dia lebih panjang, karena kita ini sudah OM fit size, jadi sudah mengikuti ukuran asli dari si mobilnya. Nih bisa kasih lihat ya, dan ini part kecilnya ini fungsinya itu untuk sambungan di bagian inner handle-nya. Karena di Raysha sendiri dia itu ada fillernya gitu sahabat Oto. Jadi ini sudah disesuaikan sama si bentuk inner handle aslinya si Raysha dan juga si Rocky. Jadi seperti ini. Untuk bahannya sendiri dia plastik, tapi dia cukup kuat, jadi nggak gampang pecah dan juga nggak gampang rusak gitu ya sahabat Oto. Dan juga ini itu dia hadir dalam 2 warna. Satu yang saya pegang ini adalah black piano, dan yang ada satu lagi itu dia black carbon. Jadi tinggal disesuaikan aja sama selera kalian, tapi dua-duanya ini menurut saya masing-masing sama-sama bikin mobil kalian makin stylish pastinya ya. Nah, untuk penguasangannya sendiri dia gampang banget, karena di belakangnya ini sudah ada si double tip 3M-nya. Dari bagian belakang sudah ada, dan juga bagian depannya pun sudah dilengkapi sama si double tip 3M-nya. Jadi kalian kalau mau pasang tinggal dicopot aja, nggak perlu gunting-gunting lagi. Nggak perlu repot-repot aja, tinggal dilepas dari si panelnya ini. Nggak ketinggalan bagian kecilnya ini pun sudah dilengkapi sama double tip 3M-nya. Jadi kalau mau pasang tinggal dibersihin aja bagian yang mau dipasangnya. Bisa dipresisiin aja, kalau misalnya sudah pas tinggal dicopot 3M-nya, langsung ditempel sampai sempurna gitu. Kalau misalnya kalian belum tahu nih bayangannya seperti apa sih si panel ini ketika sudah dipasang di inner handle razor kalian, ini bisa kasih lihat ya contoh pemasangan. Nah, buat sahabat-sahabat yang mau dapetin produk-produk ini, bisa langsung datang ke Auto Project Garage dan bisa langsung pasang juga di mobil kalian. Lokasi kita ada di Rukus, daya square, blok-in nomor 8, Cengkara, Jakarta Barat. Ataupun juga kalau misalnya kalian mau keluar-keluar, kalian bisa langsung pakai layanan Auto Project atau beres nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project. Dan juga kalian bisa langsung beli nih di marketplace kita, yaitu di Tokopedia ataupun di Shopee. Dan juga jangan lupa follow Instagram juga TikTok kita di at Auto Project karena banyak banget informasi menarik tentang otomotif di sana. Dan juga update-update tentang aksesoris Auto Project di sana. Dan juga jangan lupa like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian ada lagi yang nyari aksesoris-aksesoris buat mobilnya. Jangan lupa nih subscribe juga YouTube channelnya Auto Project. Thank you guys for watching. Pokoknya see you on the next video Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax